Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Devin Hitama, di seri CodeIgnator 4 from Scratch. Kali ini kita akan melanjutkan query builder kita dari part 10 yang kemarin. Sekarang kita akan membahas like, group, order, limit, dan counting results. Pembahasan kali ini akan melanjutkan sedikit yang kemarin, yaitu masih seputar read data, jadi kita belum sampai ke insert, update, maupun delete. Part insert, update, maupun delete akan saya bahas di part-part setelah ini. Nah, pertama kita akan masuk ke looking for similar data, atau mencari data menggunakan like. Kalau kita tahu, like pada SQL digunakan biasanya untuk mencari sesuatu yang memiliki ini, yang match keyword tertentu. Misalnya kita mau cari ini, title yang ada match-nya. Bisa kayak gini. Jadi ini builder like title match. Kita akan mencari title yang di dalamnya ada kata-kata match ini. Nah, seperti pada where, kita juga bisa menambahkan like 2 seperti ini. Bertumpuk seperti ini, dua like-nya. Like-nya. Dia akan memproduce end. Jadi dia akan memproduce end, yang di dalamnya terdapat like-nya. Ini yang pertama, like title match. Yang kedua, like body, body like match. Kayak gini. Nah, kalau kita tahu, di like itu kan persen-persen ini namanya wildcard ya, kalau nggak salah. Itu kita bisa definisikan dia di depan, belakang, atau di keduanya. Kalau kita nggak definisikan, dia akan secara otomatis di depan dan belakang ini. Tapi kalau kita definisikan menggunakan before atau after, dia hanya akan di depannya doang atau di belakangnya doang. Untuk depan dan belakang, kita sebenarnya nggak perlu ngasih bot ini. Tapi kalau teman-teman mau ngasih nggak apa-apa sih. Tapi secara default sudah ada depan dan belakang. Nah, kita tes aja di codingan kita. Saya udah membuat codingan ini. Yang sama seperti kemarin, biar cepat. Jadi kita akan sama-sama menggunakan table video game sales yang kita gunakan kemarin. Dan kita akan mencari yang like name-nya Mario. Lalu platform-nya like NIS. Kedua-duanya bot depan belakang ya. Ini kalau kita bikin query SQL-nya. Query SQL-nya menjadi seperti ini. Where, name, like, Mario. Besar ya. Lalu di escape, saya nggak tulis. Name, platform, like, percent, NIS. Persen. Nah, ini select-nya nggak saya tulis ya. Select from apa. Cuma condition where-nya akan jadi seperti ini. Kita tes aja. Saya juga udah bikin kontrolernya. Tinggal tes aja biar cepat. Ini like, enter. Nah, jadi dia hanya akan mengeluarkan yang name-nya meng-include Mario. Dan platform-nya ada kata-kata NAS-nya. Jadi S NAS itu juga masih masuk. Result-nya seperti ini. Nah, dan kalau teman-teman lihat. Ini kita besar-kecilnya nggak ngaruh ya. Dia akan mencari kayak gini. Ini dia cash insensitive untuk pencarian like-nya ini. DJI 4 kayak gitu. Nah, sekarang kita coba. Misalnya belt card-nya ini dikasih definisikan before. Ada bedanya nggak ya? Saya refresh. Nah, jadi yang keluar hanya dokter Mario. Ini kalau kita lihat datanya seperti apa ya? Kalau kita kasih before kan berarti cuma ini. Nah, dia tidak akan meng-include sesuatu yang di belakangnya sini. Jadi yang belakangnya ada ini nggak akan dikeluarin semua. Jadi yang keluar cuma dokter Mario. Yang nggak ada belakangnya ini. Oke. Yang kedua sama seperti where. Juga ada namanya associative ray method. Yaitu kita mendefinisikan like-nya. Menggunakan ray associative. Langsung ke contoh aja. Ini sebenarnya keluarnya sama ya kayak di atas ini. Karena kita, ini bedanya ini pakai like kayak gini langsung. Kalau ini, kita pakai ray associative. Memproducenya, query-nya sama. Associative like, kita coba aja. Keluarnya bakalan sama. Dia akan mencari where name like Mario and where platform like NIS. Nah, selanjutnya kita akan membahas or like, not like, dan or not like. Sama seperti di where. Kan ada or where ya. Itu untuk memproduce or. Logika or. Kalau tadi kita bahas yang like biasa, dia akan memproduce and. Kalau ditumpuk dua. Nah, jadi ini kalau kita pakai or like gini, dia akan menambahkan or. Lalu seperti di ada where in, kan juga ada where not in. Nah, ini sama penggunaannya. Kalau ini not like aja. Jadi, query-nya akan not like ini. Jadi, dia akan memproduce atau mencari data yang tidak like dengan itu. Yang nggak, nggak ada, nggak match sama datanya. Lalu kalau or not like, ini sama. Kalau atasnya akan memproduce and, bawahnya akan memproduce or. kita coba aja sekilas untuk or like. Nah, di sini saya akan men-select dari tabel video game sales di mana namenya like Mario. Sama. Lalu platformnya or platformnya like NES. Jadi, saya akan memproduce yang namanya Mario dan platformnya NES. Karena dia pakai or. Logika nr udah ini ya. Harusnya udah paham ya. Nah, jadi dia akan memproduce semua yang Mario dan semua yang ada NES-nya. Ada kata-kata NES-nya. Ini Mario dikeluarin. Ini nggak ada Mario-nya, tapi ada NES-nya. Nah, seperti itu. Kalau not like, di sini saya akan membuat query di mana akan menampilkan hasil pencarian yang namenya bukan Mario. Selain Mario. Not like. Nah, jadi ini kata-kata Mario hilang semua. karena saya menggunakan query not like ini. Kalau or not like, itu not like ditambahin or. Jadi, saya akan menampilkan yang tidak ada kata-kata Mario-nya atau tidak ada kata-kata NES-nya. Kita cek aja or not like. Or not like. Nah, jadi dia semua yang ada Mario sama or not like sama NES-nya akan dihilangkan. nggak ada semua yang tampilkan. Next, kita akan membahas groupby. Nah, di sini groupby, kalau teman-teman tahu, di SQL, dia adalah gunanya untuk mengkelompokkan data menggunakan groupby. Kalau distinct, digunakan untuk mencari data yang apa ya dibilangnya? Data yang value data uniknya lah. misalnya kita punya data seperti ini. Platform W, NES, W, GB, GB, GB kan banyak kan nih. Kalau pakai distinct, kita hanya akan menampilkan W, NES, GB, DS, ya semua jenisnya ini satu-satu tampilin. Jadi, itu gunanya distinct. kita tes saja di coding-an. Kalau kita gunakan groupby, nah, kayak gini. Jadi, saya akan men-select publisher, lalu saya akan menghitung publisher-nya dan meng-group publisher-nya. Maksudnya ini apa? Jadi, saya akan menghitung publisher berdasarkan sebentar, saya kecilkan dulu ini biar kelihatan. Nah, saya akan mengkelompokkan publisher ini, lalu saya akan menghitung tiap publisher-nya ada berapa occurrence kita count. Kita cek aja hasilnya biar lebih jelas groupby. Nah, ini ada jumlah karena saya kasih S ini di sini. Nah, ini kalau kita lihat yang publisher-nya 10 tackle, ada 3 gamenya. Lalu, yang paling banyak apa ya? Mereka Activision ini. Publisher Activision mempunyai 985 game di DB dan sebagainya. Lalu, kalau distinct, kalau distinct ini kita untuk menampilkan unique value dari satu inilah suatu field. Nah, jadi kalau platform ini, ya ini V, Nes, GB, DS, X360. Jadi, ada value apa aja di field itu, kita tampilin satu-satu. Itu distinct. Selanjutnya adalah having. having. Nah, kalau untuk penggunaan having seperti ini, biasanya dia diletakkan di setelah group by. Untuk contoh codingannya, seperti ini. Jadi, saya akan men-select platform, lalu rata-rata global sales, di mana global sales-nya lebih besar dari 20. lalu, di group by platform, dan having-nya. Ini mungkin biar kelihatan lebih besar 20 juga. Jadi, saya akan mencari yang rata-rata global sales-nya di atas 20. Ini kenapa ada wear di sini? Ini untuk memfilter biar yang global sales-nya kecil banget, enggak keitung. karena di sini ada yang kecil banget ini. Jadi, rata-ratanya akan bias. Saya kasih having. Nah, kayak gini. Jadi, di S ini global sales-nya 24. Rata-ratanya. tentunya setelah ada kondisi ini ya. Next. Selanjutnya adalah Nah, di sini having masih banyak lagi ya. Tapi ini sama saja kayak in dan like penggunaannya. Ada having in, or having in, yang digabunginnya pakai or saja. Having not in, dia pakai not in, digabungnya pakai and kalau dua, or having not in, dan selanjutnya. Masih banyak having penggunaannya. selanjutnya saya akan melanjutkan ke order by. Nah, order by biasanya digunakan untuk mengurutkan. Ada ascending, ada descending. Di sini, di CI4, gue ribuilder, ada order by descending kayak gini, atau ascending, atau random. Random itu jadi urutannya random aja. Nggak ada urutan sama sekali. Dan kita juga bisa kayak gini, order by-nya dua. jadi akan memproduce seperti ini, urut. Jadi akan di order by title dulu, lalu di order by name. Langsung ke contohnya aja. Order by. Saya akan menselect video game sales, diurutkan dari year of release, jadi tahun release-nya. Ascending, mulai dari yang paling kecil. Order by. di sini saya menampilkan video game sales, video game yang ada di tabel video game sales, yang diurutkan dari year of release-nya. Jadi, dimulai dari 80 di DB saya, sampai ke bawah terus, nah, sampai NA 2015 terakhir ya, yang ada di data bis saya, 2016. Dan selanjutnya. Nah, kita juga bisa pakai dua, kalau kita pakai order-nya dua kayak gini. Jadi, saya mau mengurutkan berdasarkan year of release dan namenya save, saya refresh ini. Nah, jadi namenya akan urut dari ASC itu, dari ABCDFG, dari A dulu. Jadi, asteroid paling atas, B, C, D, ini 80 semua dulu, sampai abis, lalu 81 A lagi, begitu. Kalau DESC, descending, ya dia dari alfabet get yang terakhir dulu. Dari M terakhir ini, MK terakhir pasti A. Nah, selanjutnya, kita akan membahas limit. Nah, limit ini sebenarnya kita sudah pakai dan saya kurang tahu bedanya apa dengan yang get. Kan kita biasanya, nah, order by ini kita kasih kayak gini kan, dia sudah nge-limit 10 sendiri. Nah, saya juga bingung kenapa ada limit sendiri sedangkan bisa ada get-nya. Untuk sampai sekarang ini, menurut pengertian saya sih, penggunanya sama. Kita tes aja yang limit. Nah, ini query-nya sama kayak yang tadi sebelum ini, yang pertama tadi, tapi ini saya limit 20. Jadi, hanya akan menampilkan 20 data aja ini. Penggunaannya, fungsinya sama seperti get-nya kayak gini sih. untuk limit. Dia juga kalau dikasih misal kayak gini juga jadi offset. Nah, jadi saya kurang tahu bedanya apa antara yang get yang seperti ini dengan limit seperti ini. Karena fungsinya menurut saya sama. Next, adalah counting result atau menghitung hasil. Nah, ini contohnya kita akan kalau di contohnya di dokumentasi C4, dia akan mencari yang title-nya like match dari match lalu dihitung berapa. Nah, kalau di sini saya akan mencari yang namenya like Mario and platform-nya like NES lalu dihitung berapa hasilnya. Counting all results. Nah, jadi di sini yang namenya like Mario dan platform-nya like NES itu ada 14 hasilnya. Lalu, setelah itu ada count all. Kalau dokumentasi sih, saya bacanya count all ini count all, count all. penjelasan di dokumentasinya adalah permit you to determine the number of row in particular table. Ini saya mengartikannya sih untuk menghitung jumlah row di dalam suatu table. Jadi misalnya count all kayak gini, dia akan meng-return jumlah row-nya 16 7 1 7 ini jumlahnya ada segini, sama. Atau mungkin kalau teman-teman tahu cara penggunaan yang lain, bisa kasih tahu saya. Karena saya mencoba memahami sih untuk menampilkan jumlah row di suatu tabel. Ini mau saya kasih kondisi kayak apa juga. Hasilnya masih sama aja sih. Kita cek on all. Masih segini. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah query grouping. Jadi di sini kita bisa melakukan komplek query di group misalnya where-nya komplek kayak gini bisa. Kayak gini. Tapi saya mau ngasih contoh, saya bingung contohnya apa. Kalau kayak gini saya mending pakai row.skl aja. Kan ada kita bisa nulis row.skl di CI4 lalu kita query bisa, kita eksekusi row.skl kita. Tapi nggak pakai query builder. Karena kalau kayak gini saya malah report untuk debugging-nya kayak gini. Tapi kalau teman-teman mau nyoba pakai ini ya silahkan pakai aja sesuai dengan yang ada di dokumentasi. Nah, sekian untuk tutorial kali ini. Nanti di part setelahnya kita akan berbicara tentang insert, update, dan delete di query builder. saya Devin Hitama. Sampai jumpa di video berikutnya. terima kasih. Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video